Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Ritz Basketball Gaming Ya video kali ini adalah Ini sebuah solusi singkat Sebenarnya belum worth it ataupun tidak gitu ya Belum terjadi Ini hanya sekedar saran dari saya Buat teman-teman yang akunnya sedang ke ban Dan mungkin saya juga bingung gitu Beberapa hari kemarin ada yang nanya Tentang ban akun gitu Dan beberapa kejadian aneh gitu Bukan ban karena dia live Tapi karena literally di ban gitu Ya ada yang nickname-nya jorok mungkin Atau nickname-nya menyalahkan rules disini mungkin ya Cuman saya so far gak tau sih ada rules atau tidak gitu But ya ini adalah solusinya Entah itu ban Kalau ban karena kalian kabur di match Ya kalian solusinya dengan cara bermain 3x3 aja dulu 3x3 akan menambahkan poin teman-teman Atau kalian bisa nonton di bagian rulesnya aja Ada videonya kok disitu Kalian tinggal main atau enggak Kalian tinggal diam beberapa menit Dia akan recovery nanti mungkin Kalau paling banyak itu recovery dengan cara bermain 3x3 gitu Itu untuk solusi ban-nya Karena dia ban cuma di leather mode Cuman kalau di ban akunnya Teman-teman mungkin bisa menggunakan cara di bagian setting disini Tapi kalau teman-teman belum masuk Nah contohnya di layar masuk gitu ya Di layar masuk dari game ini gitu Misalnya Gak bisa di switch account ya Misalnya kita di awal main game itu Teman-teman bisa lihat lah ya Disini saya coba Apa ya Coba clearin dulu ya Dicleirin dulu ya Nah sekarang sudah di loading screen Jika akun teman-teman itu gak bisa masuk Tapi masih bisa menyentuh loading screen seperti ini Teman-teman bisa tekan bagian 3 di bawah ini Ada gambar mbak-mbak customer service Disini namanya AI help gitu Jadi kalian bisa nanya atau ngadu gitu ya Ke GM atau ke developernya Teman-teman kalau menurut saya sih Kalau untuk akun yang di ban Salah satunya adalah dengan cara tekan account problem ya Account problems Terus disini ada 3 pilihan gitu Account loss Akun yang hilang Akun yang dibekukan Atau akun yang dicuri atau dihack orang Nah akun di CD ban itu berarti akunnya dibekukan Karena gak bisa dibuka gitu kan Nah disini Tekan klik here To fill the bla 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 Kalian tekan disitu aja Nanti akan muncul seperti ini Kita akan lihat Nah disini teman-teman saya isi nickname Of the frozen account Jadi nickname nya kalian tulis ulang Yang dibekukan Terus server ID ini tinggal masukin aja sih Sebenernya server ID itu saya biasa tulis Indonesia gitu Atau Asia gitu ya Saya sih kenal tulis Indonesia sih Dan juga kalian describe aja Apa yang terjadi dari akun kalian Kalau bisa ceritakan sebelum di ban gitu Kalian ngapain aja sih Atau pas kapan tiba-tiba kok di ban Padahal gak ada buat salah misalnya gitu Kalian jelaskan dan juga upload screenshot gitu ya Screenshot atau apapun gitu ya Kalau gak bisa teman-teman Bilang aja di deskripsinya Gak bisa Karena akun saya tidak bisa dimasukin lagi Sehingga tidak ada screenshot Kasih aja keterangan seperti itu Terus teman-teman tinggal submit ya Tinggal submit aja Nanti dia akan masuk ke Eihelp nya gitu Akan kebaca gitu ya Akan kebaca Jadi disini Kalau di bagian dalam game Juga sama Lebih baik sih kalian Pakai akun yang ke ban ya Nah kalau Eihelp di dalam game Kayak gini sih Dia akan membalas gitu Beberapa dia akan membalas chatnya tuh kan Tuh Dia akan membalas gitu Akan dibalas oleh GM nya Atau robot gak tau Tapi ada respon lah ya Setidaknya Jadi seperti itu teman-teman Untuk solusi yang ke ban ya Gak tau sih Kalau kalian nge-cheat atau apa Itu ya tetap pasti di ban Jangan ngotot minta dibuka ya Kalau nge-cheat ya Kalau masalah nickname Mungkin masih ada toleransi gitu Karena tidak sefatal orang nge-cheat Kalau nge-cheat tuh udah deh Uninstall aja ya Oke Seperti itu ya teman-teman Solusi untuk di ban Ini cuma saya kasih gambaran saja Belum terbukti bisa terbuka akunnya Saya hanya kasih solusi Sepemahaman saya Bagaimana caranya Timbang chat GM yang ada di discord Mending disini gitu Sama aja responnya ya Karena GM juga kemarin Balas saya Dibilangnya suruh pake Yang itu tadi Jadi jangan ubah Spam ke GM yang ada di game ya Yang ada di discord gitu Kadang mungkin beda Departmentnya atau posisinya tuh beda gitu Antara social media gitu kan Sama yang Developer dalam In-game-nya Yang urus script dan lain-lain gitu Mendingan langsung ke Yang tadi Oke sekian dulu video kali ini Teman-teman yang ke-ban Semoga akunnya cepat pulih ya Bisa dibalikin lagi ke GM GM yang bisa Balikin akun kalian Bisa main lagi Oke Sekian dulu video kali ini Terima kasih yang sudah nonton Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye